Pemirsa dalam kegiatan reses tahap 1 anggota DPRD Kota Jambi Muslim Tahir di RT40 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alamparajo pada Sabtu 4 Maret 2023 malam. Masyarakat banyak menyuarakan terkait pelayanan kesehatan dan juga pemekaran di wilayah Kecamatan Alamparajo Kota Jambi. Dalam kegiatan reses tahap 1 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tera Kota Jambi Muslim Tahir yang diselenggarakan di Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alamparajo, turut dihadiri oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Jambi, Kecamatan Alamparajo, serta Pangu Yuban Pujake Suma Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Muslim Tahir menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat ini berkaitan dengan pelayanan BPJS Kesehatan dan pemekaran wilayah yang ada di Kecamatan Alamparajo. Pada malam ini, reses ERP 40, Alhamdulillah sangat rame, ibu-ibu datang dan bapak-bapak juga hadir. Alhamdulillah pada malam ini juga hadir kepada Dukcapil dan BPJS dan BDAM dan OPP yang diundang, Alhamdulillah datang semua. Banyak pertanyaan itu masalah tentang BPJS dan masalah Dukcapil, dimana beliau banyak pertanyaan untuk pengurusan pembuatan KTP karena ada perubahan wilayah ya, dan juga di samping itu juga di BPJS banyak juga masalah BPJS itu masalah KIS ya. Sementara itu terkait pelayanan BPJS Kesehatan, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta M. Aditya Hanggaer menyampaikan bahwa masyarakat dapat terlebih dahulu melakukan pengecekan status kartu BPJS-nya melalui Cika. Masyarakat banyak pertanyaan berkaitan dengan status kesertaan gitu ya, jadi sebenarnya masyarakat bisa cek sendiri status kesertaannya melalui pelanjak kanal, melalui Cika itu, Cet Resisten JKN di 0819 87 54 100, jadi pastikan status kesertanya itu aktif atau tidak aktif. Kalau tidak aktif banyak tadi mekanismenya, kalau memang tidak mampu tadi diusulkan ke dalam penerima bantuan, mampu dibayarkan pemerintah. Selain itu juga pemerintah kota Jambi sudah menganggarkan anggaran program Jambi. Saat ini kuotanya juga masih ada 17 ribuan. Untuk masyarakat di Wilirah Kemengkaran, kami saat ini untuk kecepatan layanan melaksanakan dengan 3 pola layanan. Pertama, layanan kolektif. Jadi, Pak RT mengumpulkan semua dokumen, nanti bawa ke Dukcapil, dilengkapi persiap 2. Nah, itu ini nanti permohonan dari RT dan Keturah, kami turun ke lapangan.